Aku pribadi tidak bisa mengenakan kriteria untuk mencari sesuatu yang sama atau berbeda. Aku lebih merujuk ke karakter. Karakter Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama dengan karakter Tuhan yang ada di dalam Quran itu sendiri. Oke, baik. Saya sebelum menjawab ini, saya ingin bernarasi yang dibumbuhi dengan pertanyaan. Oke, pada saat usia Anda satu tahun, cara Anda memandang orang tua Anda terhadap sikapnya kepada saudara, dengan pada saat Anda berusia dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, itu sama atau tidak karakter orang tua Anda kepada saudara? Ya, enggak. Seiring berjalannya, bertambahnya usia itu pasti berbeda. Oke. Pada saat Anda menangis pada masa bayi atau masa kanak-kanak, ibu Anda seketika lari, lalu merangkul, menggendong saudara, menetein saudara. Betul? Enggak, ya. Ya. Pada saat Anda dewasa, apakah karakter itu masih? Ibu lari, netein Anda masih? Enggak, enggak. Enggak. Apakah itu berarti ibu Anda pada saat Anda masih bayi dan ibu Anda pada saat Anda sudah dewasa, itu adalah dua ibu yang berbeda? Tidak, tidak, sama sekali. Tidak. Kira-kira nyampai enggak narasi yang saya bangun dengan pertanyaan sederhana ini kepada batok kepala Anda yang ada di dalam batok kepala saudara saya ini? Sampai enggak, kira-kira? Ya, sampai. Masalahnya, Anda membawakan silogisme yang berbeda. Ketika Anda menerasi Bang Zuma, itu membawakan antara ibu saya dan saya, itu menurut usia. Sementara ini Tuhan berbicara kepada orang dewasa, loh. Apa bedanya gitu? Harusnya sama, karena semua nabi sama-sama dewasa. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Ketika berbicara mengenai usia, berarti kita berbicara tentang alur waktu. Setuju enggak? Ya, ya. Setuju. Oke. Setuju ya? Karena kita berbicara mengenai alur waktu. Waktu inilah yang kemudian mengantar kita sehingga metode, cara pandang, cara sikap, dan penentuan kesimpulan dalam bertindak yang menyebabkan kemudian pola itu berubah-ubah. Waktu yang menggiring itu semua. Nah, sekarang ibu Anda cuma satu. Tapi tindakan ibu Anda kepada Anda pada saat waktu menggiring Anda meninggalkan keadaan yang dulu, maka tidak bisa kemudian kita sampaikan, ibu kita itu dua. Tidak bisa. Begitu juga pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Bukan dua. Keadaan yang membuat kemudian Tuhan yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat, sehingga karakter Tuhan pada masa manusia hidup zaman prasejarah, saman batu, saman cahiliya, saman modern, dan seterusnya, itu berbeda. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Tuhan itu banyak? Karena karakter Tuhan pada masa Nabi-Nabi terdahulu, itu berbeda dengan karakter Tuhan pada masa akhir zaman, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu diutus. yang malah pada hakikat Tuhan itu menginginkan kebaikan terhadap hambanya. Contoh misalnya, pada masa Nabi Adam AS, apa konsep yang Tuhan berikan kepada Adam AS, itu masih cocok diberikan kepada Abraham. Menurut saudara bagaimana? Karakter pada masa Adam AS, Tuhan berbicara langsung, bercakap langsung, memberikan perintah langsung, lalu kemudian, perintah yang diberikan kepada Adam, mencakup kepada sebuah tempat, berbeda dengan tempat keadaan atau masa ketika Tuhan datang kepada Abraham AS. Lalu, apakah kita ingin mengatakan bahwa Tuhannya Adam dan Tuhannya Abraham berbeda? Karena karakternya berbeda. Pada masa Nabi Adam, Tuhan tidak pernah minta persembahan hewan kurban. Pada masa kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan memberikan kurban hewan. Apakah karena karakter berbeda, maka Tuhan pada masa Adam, dan Tuhan pada masa Abraham, itu adalah dua Tuhan yang berbeda. Begitu juga ketika Nabi Musa AS datang, karakter Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, dan karakter Tuhan yang datang kepada Nabi Musa AS, kalau dilihat dari sudut pandang pernyataan saudara, apakah berarti di sini ada tiga Tuhan? Karena masing-masing karakternya berbeda. Datang lagi kepada Yesus, karakter juga lebih hebat lagi. Karena menurut orang-orang Kristen kebanyakan, Tuhan punya karakter bisa merubah dirinya menjadi manusia. Apakah di situ sudah ada empat Tuhan? Muncul lagi Tuhan yang mati Islam, yang tidak pernah menyatakan diri dalam bentuk makhluk, ada lima Tuhan. Apakah seperti ini? Oke, Bang Zuma. Ini Bang Zuma kurang... Silahkan. Saya melihat di sini ada ketidakpahaman Bang Zuma ya, terkait apa yang saya katakan. Karakter Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, itu berbeda dengan yang ada di Quran. Di perjanjian lama, karakter Quran itu tetap, Bang. Seperti itu terus, mulai dari Musa sampai Habakur. Itu sama semua. Artinya seperti itu, Tuhan tidak berubah. Ketika Tuhan berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Nabi, artinya Tuhan langsung berbicara kepada Nabi. Sementara kalau saya perhatikan di dalam Quran, yaitu melalui perantara. Nah, di dalam perjanjian lama, tidak pernah ada seperti itu. Nah, ketika Tuhan memberi penglihatan kepada Nabi, pewahyuan, itu langsung pewahyuan yang dikasih, atau penglihatan. Nah, ketika di dalam Quran, malah sama saja. Artinya melalui, mohon maaf, diktian, seperti itu. Nah, lantas, kalau cara kerjanya Tuhan, di dalam perjanjian lama, dengan Tuhan, cara kerja, cara kerja Tuhan di dalam, mohon maaf, Islam itu sendiri, itu berbeda, kontras sekali. Contoh. Karakter Tuhan yang kumaksud di sini, cara-cara Tuhan, dalam menyampaikan sesuatu. Ya, contoh. Contohnya ya, ini, kitab kejadiannya. Kitab kejadian itu, itu, penglihatan kepada Musa, zaman yang di mana, kejadiannya itu, jauh sebelum Musa itu ada. Nah, kita tahu, kitab Musa itu runtut, bang, kejadiannya. Kronologis. Nah, di dalam Islam itu, menceritakan Adam sampai, sebelum Musa, itu malah, tidak kronologis. Artinya, Tuhan yang memberi penglihatan kepada Musa ini, berbeda dengan Tuhan yang mendiktikan, kisah Adam ini, dengan yang ada di Quran. Terima kasih, bang. Silahkan tanggap. Oke, baik. Jadi, kitab kejadian itu, kalau Anda melihat, itu bukan firman Tuhan. Yang longgol di tangan saudara itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Terkecuali, Anda bisa menunjukkan kemudian, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Ini lho, yang diterima Nabi Musa, kitab kejadiannya itu seperti ini. Kenapa saya katakan itu bukan firman Tuhan? Karena itu tersusun, memang, pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kemudian. Tapi cakupannya tidak rasional. Mustahil kemudian, Tuhan yang maha mengetahui, tidak mengetahui kalau, hari, maksud saya, sumber siang, dan juga malam, terbitnya keadaan, adanya keadaan di pagi hari, sore hari, petang hari, itu disebabkan karena adanya kemudian, perputaran, bumi terhadap, hari, ada petang, ada pagi, itu gimana ceritanya? Membuktikan bahwa Anda menakar Al-Quran, Anda menakar kemudian kitab ini, dengan menggunakan kitab yang tidak jelas adanya. Itu yang Anda gunakan. Saya yakin sekali, Anda hanya menggunakan, buku yang ditulis setelah Indonesia Merdeka. Sementara Al-Quran, 1400 tahun silam, kitab Anda lembaganya saja berdiri setelah Indonesia Merdeka. 1954. Gimana ceritanya Anda menakar Al-Quran dengan buku yang tidak jelas, yang Anda punya itu? Lantas Anda mengatakan, oh beda, ya jelas beda. Kenapa beda? Karena yang menulis kitab saudara itu, adalah orang yang kita tidak kenal. Sedangkan, itu yang Anda jadikan sebagai acuan, untuk menilai Al-Quran. balik kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan kemudian, bahwasannya, Tuhan yang kami sembah, dan Tuhan yang Bani Israel sembah, Al-Quranul Karim menjelaskan, huwallahul ladhi la ilaha illa huwal hayyul, suara saya. Alhamdulillah, kedengaran. Kedengaran? Ya. Aman, aman, kedengaran. hari ini. Tolong bacakan saya, kejadian 17 nomor 7. Boleh enggak? Mohon maaf bang, saat ini saya enggak mau bahas, tentang si Al-Kitab. Isinya, hanya pandangan aja. Loh, enggak bisa. Ini kan Anda berbicara mengenai, kenapa saya menolak Islam, karena Tuhannya umat Islam, dan Tuhannya orang Yahudi berbeda. Sekarang, mari kita baca, kejadian 17 nomor 7. Ya, silakanlah kalau begitu. Aku berhubung karena aku satu device. Kenapa Anda anti terhadap kitab Anda sendiri? Kenapa? Bukan anti bang. Saya tanya, kenapa? Seandainya aku punya dua device, aku buka sekarang. Sementara untuk, aku enggak punya. Baik. Baik. Aku, Tuhan, akan mengadakan perjanjian, antara aku, engkau, Abraham, serta keturunanmu, secara turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Ini perjanjian kekal. Tuhan yang membuat sendiri perjanjian kekalnya. Supaya aku, menjadi Tuhanmu, dan Tuhan keturunanmu. Ini kira-kira, ada enggak yang bisa membatalkan ini bang? Kalau Tuhan sendiri mengatakan kepada Abraham, Wahai Abraham, aku akan mengadakan perjanjian, antara aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan engkau, Abraham, serta keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Abraham, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini siapa yang bisa membatalkan perjanjian kekal ini, saudara? Siapa kira-kira? Yang bisa membatalkan perjanjian ini? Anda? Satu-satunya yang bisa membatalkan perjanjian, adalah yang membuat janji. Oke. Dimana dia membatalkan perjanjiannya ini? Bahwa dia tidak akan menjadi Tuhannya? Di arah turun-temurun. Ini dimana? Pertama, perjanjian itu enggak dibatalkan. Saya tadi hanya menjawab pertanyaan bang Jumah, siapa yang bisa membatalkan? Kalau masalah dibatalkan atau enggak dibatalkan, ya itu enggak dibatalkan. Berlaku sampai sekarang. Berarti, berarti yang disembah oleh Ismail dan keturunannya adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yahudi. Sampai sini, Anda paham? Ya, paham. Iya. Ini, Tuhan sendiri yang mengangkat perjanjian. Aku akan menjadi Tuhannya, Ismail, dan keturunannya secara turun-temurun. Anda mengatakan, tidak ada yang membatalkan. Berarti sampai hari ini, keturunan Nabi Ismail, menyembah kepada Tuhan yang sama. Karena Tuhan itu sendirilah, yang mengangkat perjanjian, dimana perjanjian itu kekal selama-lamanya. Olam, dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang bisa membatalkan. Berarti Tuhan, daripada keturunan Nabi Ismail, tetap saja merujuk, kepada pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Allah dan Bani Israel, menyebutnya dengan sebutan Elohim, atau Hasem, atau Yod Hefave. Itu gimana itu, Bang? Kok bisa Anda yang membatalkan? Nah, pertama ya, saya tegaskan ya, tidak ada yang bisa membatalkan, padul saya katakan gitu ya. Nah, ini terkait Tuhan dan Ishak ya, anak satunya lagi. Nah, di dalam kitab kejadian itu, yang Anda kutip, itu ada dikatakan, kalau anak Abraham itu, anak tunggal bahkan dikatakan, itu adalah Ishak. Artinya, Ismail itu, seakan-akan, seakan-akan ya, Tuhan itu tidak menganggap keturunan Abraham. Bayangkan dengan mengatakan anak tunggal. Padahal secara kedagingan, ya memang, Ismail itu sebenarnya yang anak Abraham, anak kandungnya. Tapi, kalau masalah Tuhannya Ismail, dengan Tuhannya Ishak, yang ada di dalam Alkitab ini, ya itu sama. Tetapi, aku bicara Tuhan mengaruh dalam Quran, Bang. Ya, kalau Abang merujuk Alkitab Perjanjian Lama, ya itu, bukan masalah bagi, sekarang, kita lihatlah, kita telah adul karakter, Tuhan yang ada di dalam Quran. Seperti itu, Bang. Ya, apa karakternya pasti, kalau Anda berbicara mengenai karakter, Anda melihat dari segi apa? Apa yang Anda bisa lihat, dari Tuhan yang disembah oleh umat Islam ini? Yang disembah oleh keturunan Nabi Islam ini? Ismail ini? Karakter seperti apa, kira-kira? Padahal, tadi kan Anda sudah membaca, tidak ada yang bisa merubah perjanjian kekalnya Abraham, dengan Tuhannya, dengan keturunannya. Lantas, sebagai seorang Kristen, yang kufur, yang kafir, lagi-lagi menolak, kalau Nabi Ismail itu adalah anak Abraham. saya tidak menolak, Bang. Justru sebenarnya, Ismail itu anak kandungnya. Kutuknya. Anda sedang mengutuk Abraham. Anda mencoba memisahkan antara Abraham dengan anaknya. Anda tahu tidak? Yang memberikan nama anak Abraham dengan nama Ismail itu siapa? Anda tahu tidak? Sebentar, Bang. Saya bukan menolak Abraham sebagai anaknya, eh, bukan menolak Ismail sebagai anaknya Abraham. Justru secara da'a, Ismail itu anak resminya Abraham. Sementara Ishak itu bukan anak resminya Abraham berdasarkan darah. Karena Ishak itu dikandung setelah Sarah, ya Sarah ya, Sarah itu menopausi. Artinya tidak ada campur darah antara Abraham dengan Ishak. Nah, ini hanya pernyataanku mengatakan Ishak anak tunggal, itu hanya mengutip perkataan Tuhan, Bang. Kalau jelas, kalau berdasarkan darah, justru Ismail anak kandung sebelahnya. Halo? Iya. Suara saya tidak kedengaran. Dengar, 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 Gerunda. Penjelasanku tadi kedengaran? Iya. Siapa yang memberikan nama kepada Ismail? Ya Tuhan, Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Tuhan yang memberikan nama kepada Ismail. Siapa yang memberikan nama kepada Ishak? Ya Tuhan juga, Bang. Mana dalilnya? Ishak bukan. Ishak itu nama berdasarkan Abraham. Yang Ismail, Bang. Yang Abailnya itu Tuhan. Masya Allah. Berarti doa Ibrahim sebelum ada anaknya yaitu minta minta apa, Bang? Abraham sebelum ada anaknya minta apa? Ya minta ada keturunan. Minta dikasih anak. Minta punya anak. Doanya dikabulkan tidak? Ya dikabulkan. Doanya didengarkan tidak? Nah. Ketika doanya dikabulkan, maka anaknya diberi nama. Apa nama anak tersebut? Nama anak yang doa... Ya udah jelas ya. Ismail itu pemberian dari... Nama Ismail itu pemberian dari Tuhan. Bukan Abraham. Oke. Apa arti dari Ismail? Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Apa yang didengarkan oleh Tuhan? Doa Abraham... Ya permintaan Abraham. Tentang permintaan... Permintaan Abraham akan keturunan. Minta anak. Diberi keturunan. Dan keturunannya diberi nama? Ismail. Halo Ismail. Anda sehat. Anda sehat. Berarti anak tunggal Abraham siapa? Ya Ismail. Secara... Secara hubungan darah ya Ismail. Alhamdulillah. Kan saya sudah jelaskan. Subhanallah. Masya Allah. Di awal kan saya sudah... Di awal kan sudah saya jelaskan. Kalau Ismail itu yang sebenarnya anak Abraham. Ya. Oke. Nah sekarang siapa yang membodohi Anda dengan mengatakan bahwa anak tunggal yang didengarkan doanya oleh Allah tentang Abraham itu adalah Ishaq. Siapa yang ngajarin Anda itu? Bukannya aku cuma mengutip bang. Aku bukan diajar ya. Aku cuma mengutip kitab. Kitab kejadian itu. Ambillah anak tunggalmu itu. Kitab yang dituliskan. Kitab yang dituliskan kapan itu? Yang Anda baca? Tahun berapa di terbit? Kalau dituliskan kitab perjanjian lama yang kami pegang sekarang itu berdasarkan teks Nasora ya. Artinya dibuat tahun diproduksi tahun 1900 kalau nggak salah. Eh 1100 sampai tahun 1900 sampai 1100. Masya Allah. Saya minum kopi dulu campur masako bang ya. Tambah dikit hajin namutu bang. Berarti anak yang diberikan kemudian Tuhan kepada Abraham adalah anak jika doanya dikabulkan. Ya Allah berikan aku anak, berikan aku keturunan. Doamu ku dengarkan. Maka setelah doanya dikabulkan lahirlah Ismail. Maka anak tunggal adalah Ismail. Ingat kepada saudara. Kenapa kami mengatakan kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Karena di kejadian 17.7 tadi. Itu sudah cukup bagi saudara untuk memahami. Aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan melakukan perjanjian kal. Yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sampai kapanpun. Karena ini kekal. Yang namanya kekal tidak berakhir. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham. Dengan keturunanmu secara turun-temurun. Dua, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Mari kita deteksi. Orang-orang kurais yang menyembah berhala. Mereka tidak menganggap pencipta langit dan bumi itu adalah berhala yang mereka ibadahi. Mereka menganggap bahwa berhala yang mereka sembah itu adalah Teofani. Dari pencipta langit dan bumi yang mereka tidak bisa lihat. Tapi ketika mereka ditanya. Dan jikalau engkau bertanya kepada orang-orang jahiliya kurais. Siapakah yang menciptakan mereka. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah. Jadi keturunan Nabi Ismail AS, orang-orang jahiliya, orang-orang paganism, orang-orang penyembah berhala pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhan kakek moyang mereka yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena Allah SWT menjelaskan seperti itu adanya. Nah sekarang, kalau orang-orang kurais yang adalah keturunan Nabi Ismail AS mengatakan Tuhan yang menciptakan semua ini adalah Allah. Tetapi kami menyembah kepada berhala. Itu indikasi kuat bahwa kejadian 17.7 yang menyatakan perjanjian kengkal. Ternyata keturunan Abraham, Ibrahim AS tahu betul bahwa ini mereka menyembah kepada satu hakikat yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Berbicara mengenai karakter. Karakter apa yang saudara maksud? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Oke Bang Zuma, terima kasih. Pertama saya tadi mengutip perkataan Bang Zuma, indikasi, indikasi, indikasi. Nah, saya anti sekali menggunakan indikasi untuk menemukan kesamaan atau perbedaan. Karena indikasi itu hanya mencocokkan Bang. Jadi saya nggak pernah memakai metode indikasi untuk mencari perbedaan atau persamaan karakter. Persamaan atau perbedaan oknum atau pribadi ya. Nah, saya lebih suka memakai karakter atau gimana ya, kepribadian antara A dan B untuk mencari perbedaan atau persamaan. Nah, karakter yang kumaksud adalah cara kerjanya, cara bicaranya, kedua itu. Karena memang hanya kedua itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Jika ada yang lain-lain, karakter Tuhan dalam perjanjian lama hanya dua itu, cara kerjanya dan cara bicaranya. Oke, kira-kira kalau saya berbicara kepada orang Jawa, dan saya berbicara kepada orang Bugis, karakter bicara saya sama atau beda Bang? Kalau karakter bicara itu sama seharusnya Bang. Tetapi karena bahasa yang Bang gunakan berbeda, tentu saja berbeda bahasa. Tapi ingat, berbeda bahasa bukan berarti berbeda karakter. Oke, coba Anda bedakan karakter bahasa Jawa dan karakter bahasa Bugis. Bisa nggak? Sekali lagi Bang, karakter itu, karakter yang saya maksud di sini, yaitu tentang cara berbicara Bang. Cara berbicara itu sama kalimatnya, walaupun bahasanya berbeda, tetapi ciri-ciri dia berbicara itu sama. Contohnya saya, banyak orang tahu di sini kalau saya itu orang Batak ya. Karena memang, ya karakter saya berbicara itu memang seperti orang Batak, walaupun saya berbicara bahasa Indonesia. Jadi, cara bahasa apapun saya, pada datang bakalan tahu kalau saya itu orang Batak, identitas saya, karakter saya. Sabar ya. Sekarang, karakter bahasa yang... Putus-putus ya. Bukankah karakter bahasa itu adalah ciri khas? Ya benar, ciri khas. Karakter itu adalah sifat. Karakter itu adalah kepribadian, wata atau tabiat seseorang. Nah, karakter bahasa ini maksudnya apa Bang? Oke. Dialeknya? Langsung aja. Rasa bahasanya? Macam bahasanya atau apa? Oke, di dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara cenderung menggunakan frasa. Yang kupahami, di dalam pemahanku tentang Quran, walaupun sebenarnya aku nggak tahu tentang Quran ini ya. Betul, hanya mendengar-dengar aja dari Ustaz-Ustaz ya. Sejauh yang kupahami, Tuhan di dalam Quran ini tidak pernah menggunakan frasa dalam berbicara. Sementara Tuhan di dalam perjanjian lama itu banyak. Setiap kali berbicara kepada Nabi, itu pasti menggunakan frasa-frasa tertentu. Yang memang agak membingungkan. Contoh. Contoh ya, terkait kata, aduh, apa ya? Salah satunya contoh, apa ya? Udah lupa pula. Nah, sebentar Bang, saya carikan boleh. Iya, wajib. Karena Anda menyatakan sesuatu itu harus ada, Anda mengatakan karakter bahasa berbeda, frasa berbeda. Ini maksudnya apa? Coba Anda buktikan dulu satu contoh. Karena ketika saya berbicara atau beradaptasi, ya, berbicara atau berdialog atau berinteraksi dengan ayam, dengan saya berinteraksi dengan manusia itu berbeda. Kalau karakter bahasa yang saya gunakan kepada ayam, ya, saya kasih contoh. Itu karakter saya manggil ayam itu. Kalau ayam jantan seperti itu. Itu. Kalau ayam betina, Itu ayam betina tuh. Yang manggil Bang Handi, enggak begitu. Bang Handi, kores, beda. Terus Anda ingin mengatakan, Suma itu, dengan Suma yang manggil Bang Handi, dengan Suma yang memanggil ayam beda. Itu sakit namanya. Coba. Ya, mudah-mudahan viral sebentar ini panggilan suara ayamnya Bang Suma. Orang 3. Gimana Bang? Lupa lagi. Ini aku mengutip keluaran 3 ayat 14. Ini contoh sederhana. Di situ ada katanya, Aku mengutus aku. Atau bahasa aslinya, terjemahan lebih mentak. Aku mengutus. Cuman seperti itu saja. Gimana, gimana? Aku mengutus aku. Gimana, gimana? Di keluaran berapa tadi? 3 ayat 14. Keluaran berapa? 3 ayat 14. Silahkan. Nah, di situ ada kata, Aku mengutus aku. Nah, seperti yang kita tahu, ini bukan bermakna literal ya. Enggak pernah ada, Aku mengutus diriku. Itu enggak ada. Nah, ini hanya sebuah frasa. Artinya apa, Aku mengutus aku ini? Ya, Tuhan mengutus kuasanya. Ya, itulah kata-kata ro'ala yang ada di Alkitab. Roh Allah hinggap, ro' Allah hinggap, ro' Allah hinggap. Nah, itu menyatakan kuasa Tuhan hinggap. Artinya di sini ya, Tuhan cenderung menggunakan frasa. Setiap kali berbicara. Yang menampaikan sesuatu. Ini apa bedanya dengan yang ada di dalam Al-Quran? Contohnya, Bang. Kasih contoh. Inna ni anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah aku. Itu sama. Tidak ada ilah selain aku. Akulah aku. Kalimat itu literal, Bang. Bukan frasa. Terus ini apa ini? Aku adalah aku. Aku mengutus aku, Bang. Itu frasa, Bang. Aku adalah aku. Tidak ada aku mengutus aku. Mana? Ini pernyataan Allah. Ini pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa. Tidak berbicara mengenai esensi dirinya. Coba perhatikan baik-baik, Bang. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadanya. Ya, sama. Di Al-Quran juga begitu, Pak. Maka ikutilah aku. Aku ikutilah aku. Katakan kepada mereka. Kul patahizuni. Apa bedanya? Nah, Pak. Kalimat yang Abang mengatakan itu. Aku adalah aku. Ikutilah aku. Itu bermakna literal, Bang. Sementara aku mengutus. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Itu frasa, Bang. Tidak. Masa aku mengutus. Kata mengutus sama mengikuti itu berbeda. Jadi, maksud. Ini kan Nabi Adam. Ini kan Nabi Tuhan bertanya. Ya, Rauh. Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohannes 10. Nomor 34, 35. Tugas. Maka dia adalah Allah. Maka dia dikatakan. Aku telah mengutus aku kepadamu. Apa itu maksudnya? Aku Tuhan mengutus engkau Musa. Kepada Bani Israel. Ini kan hanya penolakan saja ini. Hanya penolakan saja. Sementara kalau Anda berbicara mengenai struktur satu bahasa. Itu tidak sama memang. Antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Itu tidak sama. Sementara Anda menuntut bahasa Arab dan bahasa Ibrani harus sama. Ini nyokol. Eh, konyol. Ini penolakan saja. Cara orang-orang kapir menolak keberadaan Allah itu memang bermacam-macam. Sekarang yang Anda nilai adalah rasa bahasa. Ya, tentu bedalah bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Tentu beda. Saya bukan menilai berdasarkan bahasa. Sekarang begini saja deh. Ini terlalu remah-remah. Sekarang begini saja deh. Siapa yang bisa membatalkan perjanjian kekal Allah tentang dirinya akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishaq. Siapa yang mampu membatalkan itu? Ya, satu-satunya yang mampu membatalkan adalah yang membuat janji itu sendiri. Terus kenapa Anda? Anda kok membatalkan barusan? Kapan saya mengatakan saya membatalkan? Anda kan mengatakan Tuhan yang disembah umat Islam. Sekarang begini. Kenapa Anda tidak menerima kalau yang kami sembah itu adalah Tuhan yang datang kepada Abraham? Bukankah saya sudah katakan tadi ya. Kalau karakternya itu berbeda. Karena karakter bahasa. Karena karakter. Ya, itu. Berarti Anda yang membatalkan. Ya, kan? Cara berbicaranya dengan cara bertindaknya. Sekarang begini, Tuhan mengangkat Anda yang menilaikan, Anda yang menilaikan, kira-kira penilaian Anda tinggi mana derajatnya dengan perjanjian kekal Tuhan? Kira-kira kedudukan penilaian Anda dibandingkan dengan perjanjian kekal Tuhan itu sendiri yang mengatakan, Aku akan menjadi Tuhan, Ismail dan keturunannya, Ishaq dan keturunannya dibandingkan dengan penilaian saudara, kira-kira tinggi mana derajatnya? Sebentar, Bang. Di sini, Abang mengatakan kalau perjanjian Tuhan itu untuk Ismail berdasarkan keturunan darah. Lalu berdasarkan apa? Berdasarkan apa lagi? Yang disebut anak itu keturunan. Keturunan. Aduh, gimana ini orang? Bang, kita sama-sama mengutip kitab yang sama ya, sama-sama mengutip kejadian. Nah, aku mengutip perkataan Tuhan. Anak tunggalmu. Anak tunggalmu yang dimaksud di situ Ishaq. Anak tunggalnya, dari mana Anda bisa tahu? Bahwa yang dimaksud di situ Ishaq? Bukannya itu waktu persembahan, Bang. Persembahan Abraham kepada Tuhan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada dipersembahkan. Iya, memang tidak ada. Antara Ismail dan Ishaq tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada. Sekarang, sekarang, yang Anda jadikan pola atau gambaran untuk mengatakan bahwa anak tunggal itu Ishaq itu apa? Anda masih waras, kan? Loh, saya hanya mengutip, Bang. Bukan saya yang mengatakan, saya hanya mengutip. Sekarang, sekarang begini, sekarang begini. Kalau ada sebuah buku yang mengatakan Ishaq adalah anak tunggalnya Abraham, apakah buku itu betul? Berarti anak tunggal Abraham adalah Ismail. Terus apa masalahnya? Oke, Bang. Memang berdasarkan kedagingan, berdasarkan darah, anak tunggal Abraham itu adalah Ismail. Yang mau disembeli itu kedagingan atau apa? Sebentar, Bang. Kecantikan? Sebentar, saya belum selesai bicara, Bang. Nah, anak tunggal Abraham berdasarkan hubungan darah itu Ismail. Sementara, anak tunggal menurut Tuhan, ini menurut Tuhan, menurut perjanjian Tuhan adalah Ishaq. Loh, sebenarnya, apa dasar Anda mengatakan anak tunggalnya Abraham itu adalah Ishaq? Loh, bukan saya yang mengatakan, Bang. Saya hanya mengutip. Sebentar, saya menunjukkan ayatnya. Iya, tadi Anda sudah mengatakan ketika ada buku yang Anda kutip, mengatakan bahwa anak Ismail, anak Abraham itu adalah Ishaq. Apakah buku itu salah atau buku itu benar? Ambil anakmu yang tunggal itu. Ya, itu Ishaq. Loh, ini kutipan benar atau kutipan salah ini? Oke, sebentar, Bang. Nah, anak tunggal yang dimaksud Tuhan itu, ya, ada anak perjanjian. Nah, sekarang yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal? Ya, anak tunggal, anak perjanjian. Bagus. Anda sehat berarti. Yang diminta, coba tunjukkan dalihnya. Ambil anak perjanjian itu. Mana, mana, mana dalihnya, mana dalihnya? Kejadian 14 saya berapa. Kejadian berapa? Kejadian 22, ayat 2. Kejadian 22, nomor 2. Oke. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini sebenarnya, yang anak tunggal sebenarnya siapa? Ishaq atau Ismail? Berdasarkan hubungan darah, ya, Ismail. Tapi kan aku tidak maaf mengikuti pengertianku. Menurutku, menurutku, ya, anak tunggal Ishaq, ya, anak tunggal Abraham berdasarkan hubungan darah, ya. Ismail, hanya saja, ya, aku priman. Oke. Nah. Nah, hanya saja, aku itu orang priman. Aku tidak menurutku, ya, pengertianku sendiri. Iya. Oke. Baik. Ini kira-kira Ishaq bisa disebut tunggal itu karena apa? Ya, tidak tahu, bang. Aku cuma mengutip apa yang dikatakan Tuhan. Kalau ini kutipan salah gimana? Kalau kutipan salah, ya, tidak tahu. Ya, itu kan, itu adanya, ya, itu. Oke. Sekarang kita uji. Anak tunggal Abraham, Ismail. Oke. Anak perjanjian. Anak yang memenuhi perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan Abraham, Ismail. Kan Abraham dijanji untuk diberikan anak, kan? Ya, dijanjikan untuk diberikan anak. Tetapi dari, tetapi ingat, bang. Tetapi dari Sarah, itu janjinya Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sebentar, bang. Saya cari. Iya. Sarah, ya. Nah, kejadian dua tata ayat satu. Iya. Apa dibilang di situ? Melakukan firman seperti yang dijanjikannya kepada Sarah. Yang dijanjikan kepada Sarah. Anaknya Sarah namanya siapa? Ismail. Kenapa bukan Ismail? Ya, karena Ismail anak dari Hagar. Tadi, kenanya yang dijanji Sarah. Ya, benar. Berarti perjanjian antara Abraham dan juga Tuhan, itu anaknya harus bernama? Ya, bernama Ishak lah, bang. Lah. Ishak itu artinya tertawa. Sekarang, yang dimaksud di sini adalah doa. Ismail kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab kemudian doanya. Di perjanjian kemudian. Di perjanjikan kemudian. Aku akan memenuhi perjanjian itu. Doamu itu akan aku penuhi. Nah, ketika anaknya ini lahir, Tuhan sendiri yang memberi nama. Kenapa bisa jadi terbalik-balik Sarah? Apa, enggak apa, kurang gini ya. Perjanjiannya Tuhan terkait anak ini, itu dikatakan kepada Sarah, bang. Kepada Sarah. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis di kitab saudara. Ya. Oke. Sekarang, Abraham minta untuk diberi anak. Tuhan berjanji memberi anak. Ketika Tuhan mengiyangkan keinginan Abraham, maka Abraham doanya didengarkan. Ketika Tuhan memberikan kemudian anak atas doa Abraham, maka Tuhan memberikan anak itu dengan nama, doamu sudah kukabulkan. Yishma'il, Tuhan mendengarkan doamu. Dikabulkanlah. Doamu. Ini kitabnya ini apa ini? Kitab apa ini namanya ini? Ambil anakmu yang tunggal. Yaitu Isha. Blong. Panak Sarah. Blong. Ini kitab apa ini yang cerita-cerita kayak gini? Membodohi kayak gini. Ini kitab apa namanya ini? Anak tunggal Isha. Anak perjanjian Sarah. Ini apa namanya kitab seperti ini? Siapa yang menyampaikan ini bahwa ini adalah kitabnya Nabi Musa? Siapa yang bisa menjamin ini kitab yang dari Tuhan? Kok kacau gaya begini? Tuhan minta anak, Abraham minta anak kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kemudian. Tuhan menjanjikan kemudian memberikan anaknya. Ternyata, yang diberikan nama adalah anak. Ini dikabulkan, doanya didengarkan, semuanya larinya ke Hagar lah, larinya ke Ishaq lah. Ini kitab apa namanya ini? Benarlah Al-Quran yang mengatakan, Ya ahlal kitab, lima talbisu dalhaqqa bil batil, wataktumul haqqa wa antum ta'alamun. Cuma anda renungkan. Kitab yang anda pegang dari mas sore kemudian, terjemahannya terbalok-balik kayak begitu. Apa masih pantas buku kayak begini dijadikan sebagai firman acuan dalam beriman? Harusnya, aku akan mendengarkan doamu. Aku akan memberikan anak kepadamu. Dan hendaklah engkau menamai Ismail. Tengok ibunya siapa. Hagar. Harusnya kitab itu menyebut nama Hagar. Bukan Sarah. Hanya demi membengkokkan sejarah kehidupan. Itu hanya karena cemburu kepada Hagar. Kitabnya pun dibengkok. Hanya karena cemburu kepada Ismail. Terkait apapun antinerasi yang ada di dalam kitab ini, itu bisa bang diskusikan dengan orang Yehudi ya. Karena memang ini kitabnya mereka ya. Ya aku hanya mengikuti apa yang... Tidak perlu didiskusikan. Tidak perlu didiskusikan. Aku hanya mengikuti bang. Iya. Nah sekarang geliran saudara, apakah rasional anak kedua disebut sebagai anak tunggal? Sedangkan yang diminta oleh Tuhan bukan anaknya Sarah. Yang diminta oleh Tuhan adalah anaknya Abraham. Ketika yang diminta adalah anaknya Abraham, maka wajib hukumnya Yishma'il. Ketika yang diminta adalah anak tunggal, wajib hukumnya adalah anak sematawayang. Hanya orang gepeng yang mengatakan anak kedua itu adalah anak tunggal. Ya sudah saya katakan bang, saya hanya mengikuti apa yang ada di dalamnya ya. Masalah... Jadi kalau kitabnya sesat? Ya berhubung karena ini berisi sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Saya ikuti, kalau menurut abang sesatnya tidak masalah sama saya. Oke, sekarang mari kita lihat. Sesat ini memang tergantung pemaman kita. Oke, mari kita lihat pun. Kita pendekatan dalil. Pendekatan dalil yang menyentuh kepada histori. Kejadian 21, nomor 14, ada sebuah tempat bernama Bersheba. Yang tinggal di sana namanya Ismail. Kejadian 21, nomor 14. Abraham jelas tinggalnya di mana? Di Bersheba. Di mana tertulis? Kejadian 21, nomor 33. Ismail, Abraham tinggal di Bersheba. Kejadian 22, nomor 2. Abraham mempersembahkan anak tunggalnya di Gunung Moria. Kejadian 22, nomor 2. Abraham mempersembahkan anak tunggalnya di Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan anak tunggal, kejadian 22, nomor 19, Abraham kemudian mengembalikan anaknya ke Bersheba. Pertanyaan saya kepada saudara, ini pendekatan dalil. Anak mana yang tinggal di Bersheba? Isha atau Ismail? Sari, lupa buka mikrofon. Bukannya yang tinggal di Bersheba itu ya Ismail ya? Ismail. Setelah persembahan dilakukan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan kemudian anaknya ke Bersheba. Siapa yang tinggal di Bersheba? Sebentar ini ya bang ngutip dari mana sih? Sebentar, sebentar bang. Kucing saya kaget. Sorry, sorry, sorry. Kejadian 21 nomor 14 yang tinggal di Bersheba adalah Ismail. Abraham tinggal di Bersheba di data nomor 33. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan di Gunung Moria. Setelah selesai upacara persembahan, bujangnya dikembalikan kembali ke Bersheba. Siapa tinggal di Bersheba? Abraham, Abraham. Dengan siapa nama anaknya? Ya Ismail. Ismail. Gampang. Untuk menyatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru. Yang ahlal kita lima talbisun al-haqqa bil-batil. Kenapa engkau menggantikan kebenaran dengan kebohongan? Sepadahal engkau tahu kebenaran itu. Kalianlah yang belakangan ini menjadi korban. Makanya Al-Quran datang menyelamatkan. Supaya kita jangan beriman kepada sesuatu yang sudah diobrak abri. Orang-orang jahil. Orang-orang tegar tengkuk. Ini jelas sekali kisahnya. Kejadian 21.14, Ismail di Bersheba. Kejadian 21.33, Abraham berada di Bersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19, Setelah persembahan Abraham kembali ke Bersheba. Dimana Ishaq? Dimana Sara? Kejadian 23 nomor 2, Ishaq dan Sara berada di Hebron. Kalau yang dipersembahkan di Gunung Moria itu adalah Ishaq, Maka sejatinya Abraham kembalinya ke Hebron. Bukan ke Bersheba. Allahu Akbar. Takbir. Jadi kembali lagi saudara ya. Ketika saudara mengatakan Tuhan itu beda dan seterusnya, Karena karakter dan seterusnya, Tak ada yang mampu kemudian untuk membatalkan perjanjian kekal itu. Benar atau tidak itu adalah firman Tuhan, Yang pasti ini adalah PR besar. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu membatalkan perjanjian kekal. Tuhan yang mengatakan, Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Akan mengangkat perjanjian kekal bersama dengan Abraham, Bahwa anaknya, keturunannya, cucunya, cicitnya, semua, tantenya, opungnya, Turun ke bawah, Semuanya akan menjadikan aku sebagai sembahannya. Ini perjanjian Tuhan. Tak ada yang bisa membatalkan. Cuman satu manusia yang mampu membatalkan itu. Siapa itu? Paulus. Pauluslah yang membatalkan, Mengatalkan Tuhan yang mengangkat perjanjian kekal kepada Bani Ishak dan Bani Ismail. Yang mengatakan, Aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Paulus muncul. Hei! Capa cepat? Kapa? Kapa? Kaca-cah? Aku Paulus. Juga Kristus. Ya. Dengan menggunakan selendang merah mengatakan, Dulu Tuhannya orang Ibrani, Orang Ishak, Orang Ismail adalah Ente. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah berubah. Sekarang Tuhan yang kubuat untuk mereka, Menggantikan kamu adalah Yesus anak Maria. Pauluslah yang membatalkan perjanjian kekal itu. Sampai di sini, Paham tidak, Saudara? Sebentar, Bang. Sejauh yang saya perhatikan ya, Kitab Paulus sendiri tidak pernah menyebutkan kalau Yesus itu Tuhan. Oh ya? Ya, kan Paulus juga menggunakan kata kurius. Bukan teos. Ya, oke. Iya, silahkan-silahkan kita buktikan. Mohon maaf nanti kalau aku tidak salah ya, Karena aku tidak baca. Bisa tidak kita baca, Kan menyalahkan 2 miliar orang Kristen yang nyembah Yesus, Ternyata tidak ada dalilnya ya. Boleh tidak Anda baca, Tolose 2 nomor 9? 1 Korintus 8 ayat 6 juga ada. Iya. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 juga ada. Tanda-tanda kabur. Tanda-tanda kabur. Tuhan-tanda kabur. Biar dia gak jeda, kasihan Sebab dalam dialah terdiam secara jasmania Seluruh kepenuhan, kealahan Dan kamu telah dipenuhi Di dalam dia, dialah kepala Semua pemerintah dan penguasa Itu burundak Nah terus, apakah disitu Paulus menyatakan Kalau C2 nomor 9 Ya sudah saya baca Sebab di dalam dia lah Kalau mau yang jelas lagi 1 Korintus 8, ayat 6 Jangan googling Jangan googling Meskipun kita tahu banyak Allah Di bumi maupun di surga Bagi kita hanya ada satu Allah saja Dan hanya ada satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus 1 Korintus 8, ayat 6 Satu Allah, satu Tuhan Ya Ya kan benar kan, satu Teos, satu Kurios Dimana, dimana Paulus mengatakan Yesus, Teos Coba anda bacakan kolosi 2 tadi Nomor 9 Kepenuhan apa dia? Kepenuhan kurios? Atau apa itu? Atau apa itu? Kebaduhan kealahan ya? Ya Aku juga Maksudnya betul Sebentar bang, aku juga Enggak 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 baca Dan tidak mengerti kitab-kitab Paulus ini ya Jujur saja Jujur saja, aku tidak mengerti apa artinya ini Dalam jasmania Dalam jasmania, kebenuhan kealahan itu aku tidak mengerti Itu dia Itu dia, karena anda tidak membaca surah-surah Paulus Gimana itu? Gimana itu bang? Kalau anda tidak membaca surah-surah Paulus Sementara kekristianan itu berasal dari sana malah Enggak juga bang Kekristianan yang sekarang itu kan udah pernah saya jelaskan kepada Kalau kekristianan yang sekarang itu Itu Banyakan itu Akarnya itu dari Roma Kemarin kan udah pernah kita diskusi juga Ini kalau kita lihat dari Kalau dilihat dari bahasa Yunannya kan Somatikos Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian Atau kepenuhan Tikus Gak mungkin kan Nah disini keilahian Teotes Dalam bahasa Kalau kita melihat merujuk kepada Kode 2320 Itu tertulis jelas Teotes Berarti jasadnya Yesus itu kepenuhan Teos Jadi Paulus itu mengajarkan Yesus itu adalah Teos itu sendiri Jasadnya loh Coba kita lihat di dalam Filipi 2 Nomor 6 Nomor 6 Bisa saudara buka Yang walaupun dalam rupa Teos Tidak menganggap kesetaraan dengan Teos Yang harus dipertahankan Nanti si Teos ini menjadi manusia Yesus Jadi kalau Anda mengatakan Paulus tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Teos Dalil bertaburan di kitab saudara Filipi 2 nomor 6 Yang walaupun dalam rupa Teos tidak menganggap kesetaraan dengan Teos Yang harus dipertahankan Yang harus dipertahankan Melainkan Dia telah mengosongkan diri Teos mengosongkan diri Dan mengambil rupa manusia Dan Teos malah lebih rendah dari manusia Bahkan dia mati di atas tiang salib Jadi Paulus mengejarkan kepada orang Kristen di Roma Yunani Yesus anak Maria itu adalah Teos Makanya saya katakan Waduh Bentar bang Filipi itu dimana? Filipi? Ini suratnya Paulus kan? Yang ditulis dalam penjara Iya Filipi itu dimana? Penjan baru lah bang Maksudnya? Habis Filemon Ya Filipi kan nama daerah itu Iya Tau Nah Filipi itu dimana? Terus? Filipi itu daerah Antioquia lah Itu surat Paulus untuk orang Filipi bang Iya iya tau Masalahnya aku gak tau Filipi dimana Masalah tau gak tau Yang penting isinya aja Dia berada di Gak tadi bang Suman mengatakan Daerah Kepada di Roma Timur Nah tadi pernyataan Zuma Surat Paulus kepada Jemaat di Roma katanya Sementara yang diikuti Filipi Nah aku tanya Filipi itu dimana? Aku gak tau Oh maksud saya Ini surat-suratnya Untuk agama orang Roma Agama orang Roma itu apa? Ya bukannya udah jelas ya Agamanya? 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 Agamanya ya? Penjimba-penjimba Dewa Dewi Ya agamanya itulah agama anda Itu lah agama anda Jadi 14 buku yang ditulis kemudian oleh Paulus Itu semua diperuntukkan untuk non-Yahudi Termasuk orang Roma Yunani Makanya ada Katolik Roma Karena surat-surat Paulus inilah yang diambil oleh mereka Dijadikan sebagai Kita dikliping menjadi satu Jadi Paulus mengajarkan Anak Maria yang keluar dari rahim Maria itu adalah Teos Pencipta langit dan bumi Yang dosul menjadi manusia Jadi sekali lagi Satu-satunya manusia Satu-satunya manusia Yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan Pencipta langit dan bumi Kepada Abraham dan keturunannya Hanyalah Paulus Paulus lah yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan Kepada Abraham dan keturunannya Aku akan mengadakan perjanjian kekal Kepada Abraham Keturunannya secara turun-temurun Sebagai perjanjian kekal Bahwa aku akan menjadi Tuhannya Tuhan keturunannya secara turun-temurun Tapi ketika Paulus datang Apa yang dikatakan? Batal sudah itu Perjanjian kekal itu batal Sekarang yang menjadi Tuhan adalah Anak Maria bernama Yesus Dimana Tuhannya Abraham Datang mengosongkan dirinya Tidak mempertahankan dirinya Dan mengambil rupa manusia Bahkan lebih rendah dari manusia Dan taat sampai mati di atas tiang salib Siapa yang membatalkan itu? Bapak Paulus Laknatullah alaih Sampai disini kira-kira anda paham Kenapa orang-orang Kristen miliaran Menyembah Yesus Karena Paulus membatalkan perjanjian kekal Tuhannya Abraham Makanya Ketika kemudian orang Yahudi hari ini Tidak menyembah Yesus Berarti mereka masih mempertahankan Perjanjian kekal dengan Tuhannya Abraham Yaitu menyembahannya kepada Tuhannya Abraham Sedangkan Tuhannya Kristen Yaitu Yesus anak Maria Itu bukan Tuhannya Abraham Tapi itu adalah Tuhan yang dilanti oleh Paulus Untuk orang-orang Kristen Kalau saudara mau istirahat silahkan Mungkin besok dilanjut lagi Mungkin perenungan dari materi-materi ini Sudah cukup buat saudara Kalau berbicara mengenai surat-surat Paulus Ya jujur aja aku gak ngerti ya Karena berhubung gak Kena dengar juga Gak baca Membacanya malas Kita suci sendiri kok malas dibaca bang Soalnya berisi ajaran bang Ajaran isinya doktrin Pasti pemahaman Jadi ya hati-hati Membacanya Pisa dari Paulus itu gak ada yang bagus ya bang Gak usah dibaca lah Mantap-mantap Ikuti bang di arahkan aja bang Biar gak pusing bang Jadi mau alap Gak juga Saya kristir itu basisnya dari keempat izin kanonik itu Bukan dari surat-surat Paulus Bukan Jadi ngapain mereka dikanonikasi kalau gitu bang Keluarkan lah Yaudah patokan empat itu aja kalau gitu Gak tau kan ada orang juga yang make Ya justru bagi mereka yang make Itu ya yang paling berpengaruh kepada doktrin Artinya Ya ketika ada pertanyaan dari Islam Ya jawabannya bakalan muter-muter gitu Sementara aku sendiri kan ya enggak Ketika Ketika teman Islam Ketika teman Islam Sementara 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 Ya enggak juga Ketika tadi Bang Zuma mengatakan A Ya aku Yang dikatakan Bang Zuma itu A Benar Karena memang Bang Zuma Mengutip itu berdasarkan data Kami juga kan Jadi enggak bisa aku banta Bagus Bagus Artinya ya Yang disampaikan Bang Zuma Sama aku ya berdasarkan data aku sendiri Sebenarnya Mas aku banta data aku sendiri Nah pintar Pintar Dicur Bagus Enggak Katakan tadi itu Biasa sebesar Mungkin Mungkin diganti sama Oten yang lain Bang Iman Iya Iya Udah bisa lep Udah jam Bang Iman Nah ini kurasa ya Ini kan sampai 70 Udah 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 490 kali ketemu Bang Zuma Baru sadar Ini capeknya Bang Zuma 70 kali 7 bang Karena udah jam 12 Besok aku Besok aku juga kerja ya Aku disawitnya Catek kerjanya 7 kali 7 49 79 79 Jari Pertemuan Iya Parah 90 kali pertemuan 17 Tetap jalan Tapi udah sadar Malam ini ya bro Enggak tau Loh Udah sehat ya Bang Iman Main Ini Canta Bawdi Selamat malam Bawdi Selamat malam Muslim Muslim apa Kristen Apa protesta Dari lahir Udah Muslim Baik Kita Siapkan buat Kristen Aja dulu ya Bang Mungkin naik Nanti lagi ya Bang Setelah diskusi ya Bang Makasih ya Tapi bagus sih 70 kali 7 itu tadi Nggak ngeyelan dia Bagus Semoga orang-orang kayak begini bisa diterahkan Nggak ngeyelan dia Nggak ngeyelan dia Natan Shalom Kemana aja Bang Natan Bang Natan Bang Natan Itu suaranya masih minoritas Bang Halo Ya Halo Halo Nah Ya silahkan dilanjut Guru Nggak Iya Itu kalau Bang Jum Masih selalu Nyalahin Paulus Dia bawa Iya kan jelas Tuhan mengangkat Perjanjian kekal Bang Bahwa Tuhannya Abraham Ismail Dan Ishaq Mengangkat perjanjian kekal Bahwa dirinya akan menjadi Tuhan Bani Israel Bani Ismail Sebagai sembahan untuk selama-lamanya Sampai kekal Tapi kemudian Paulus membatalkan itu Dengan melanti Yesus Sebagai Tuhan Menggantikan Tuhannya Bani Israel Balik Bang Jum Selain Paulus Ada nggak yang lain mengaku Yesus Tuhan Murid-murid Yesus Di Bible ya Di Bible Di perjanjian baru Kalau iman kami Hampir seluruh murid Yesus Selain Paulus Anda boleh baca Kitabnya Petrus Jakobus Petrus itu kan tulisan Paulus juga Surah-surah Petrus itu Tulisan Paulus juga itu Itu bukan Petrus yang menulis Paulus itu orang idiot Suara Anda kecil atau telinga saya Yang mengecil ini Petrus yang orang idiot Bukan Paulus Iya Iya maksud saya Yang menulis kitab Petrus itu juga adalah Paulus Petrus idiot Nggak mungkin nulis kitab Yang menulis surat Petrus itu Petrus Yakobus Yakobus Nggak mungkin Nggak mungkin Petrus yang menulis surat Petrus Nggak mungkin Petrus itu diutus Untuk mendirikan jemaat Dari Bani Israel Dia diutus untuk Bani Israel Saja Sedangkan surat-surat Petrus itu Ditujukan kepada orang di luar Daripada Bani Israel Jadi tidak mungkin Kecuali Petrus berkhianat kepada Yesus Tidak terpelajar bukan berarti idiot Eh Bukan Beda Bahasa aslinya bang Bahasa aslinya bang Nah ini Muhammad Muhammad itu nggak bisa baca idiot Bukan Tidak terpelajar dan idiot Loh Ini disusannya Agra Matoe Aishinkai Idiotai Iya Tidak terpelajar dan idiot Tidak terpelajar itu Memang bisa juga dianggap idiot Tidak bisa baca juga bisa dianggap idiot Beda Beda idiot Beda tidak terpelajar Beda Itu kan penafsiranan yang beda Disana bahasanya Tidak terpelajar itu bisa juga idiot Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Bunyinya bang Bunyinya Dengar bunyinya bang Agra Matoe Aishinkai Idiotai Tidak terpelajar dan idiot Versi Yunani Idiotai itu tadi Itu digunakan untuk seluruh konteks orang Tidak sekolahan Tidak Sekelas orang berpenuh Tidak ada Atau misi Orang-orang yang gak sekolah itu Kategorinya idiot Beda Masa Masa orang tidak sekolah idiot Umi Istilahnya bahasa Arab Umi gitu Umi itu Tidak terpelajar Sedangkan idiot Sekarang begini Bisa tidak orang menjadi TNI Meskipun dia tidak terpelajar Bisa enggak Sekarang Bukan masalah jadi TNI Bisa enggak orang menjadi TNI Orang idiot Nah bisa Idiot Idiot kalau konteksnya versi Indonesia itu memang maaf ya Itu orang yang sama sekali gak berfungsi otaknya Nah itu dia Versi Indonesia Versi Indonesia Versi Indonesia Lalu disitu ada dua kata Selain tidak terpelajar Dia juga idiot Orang biasa Orang biasa Orang biasa maksudnya gini loh Pak Petrus itu Tidak memiliki akademisi pendidikan Dia seorang nelayan Tapi bukan berarti Langsung idiot Seperti orang cacat mental ya Kita kan kalau versi bahasa Indonesia Idiot itu cacat mental Itu Jadi konteksnya harus kita pahami Penggunaan bahasa disana Dengan di Indonesia Jangan memaksakan Atau membuat pembodongan di publik Ini Anda baca keseluruhan konteks ini Dan belajar di ayat lain Bagaimana Petrus itu Dia seorang nelayan juga Dia memiliki perahu juga Masa Anak-anak idiot Tolol gitu Bisa punya perahu Nelayan lagi Itu derita Anda Karena itu yang tertulis di kitab saudara Oke sekarang gini Udah udah Ini masalah Konteks Sekarang begini Tolong Tolong tunjukkan dalilnya Yesus Mengutus Petrus Untuk non-Yahudi Anda dalil Petrus mengutus Yahudi Nanti Anda tanya satu-satu Sama murid Yesus Oh enggak dong Karena Yesus mengatakan Dikatakan di dalam Mati 10 Nomor 5 Nomor 6 Yesus berpesan kepada Kedua belas muridnya Di antaranya Petrus Agar jangan kebangsa lain Berarti bukan dia yang Nulis setelah Petrus itu Nah nah Jadi Perhatikan ya Kalau Anda membaca Mati 10 versi 5 Para murid Bukan hanya Petrus Sebenarnya Dilarang kebangsa lain Yes Ada alasannya Ada alasannya Di masa konteks ini Konteks ini belum waktunya Kebangsa lain Karena yang pertama itu Yahudi dulu Memang Yahudi dulu Aduh Pandah-pandah Memang Yahudi dulu Dimana Dimana Yesus mengaku Diutus untuk non-Yahudi Dimana Yesus mengutus Untuk non-Yahudi Itu ada Dimana Yesus Mengaku Dia diutus Untuk non-Yahudi Dimana Yesus melayani Non-Yahudi Ayatnya Mau Itu saya tampilkan Saya tidak Melayani Non-Yahudi Yesus Mengaku Diutus Untuk non-Yahudi Itu dimana Dalilnya Saya buka Ketika Yesus Ketika Yesus Melayani Orang non-Yahudi Setuju itu Ayatnya Bukan melayani Bukan melayani Diutus Sebagai nabi Dan rasul Kepada Bani Israel Saja Mana dalilnya Kalau dia diutus Sebagai nabi Dan rasul Kepada non-Yahudi Mana Yesus itu Bahkan Bukan hanya Diutus Dia mengakui dirinya Adalah Pemilik seluruh dunia Pemilik Jagad Raya Jadi ngapain juga Diutus Dia ke bangsa lain Sekarang Dan diutus Hanya kepada Domba yang sesat